Kecelakaan maut kembali terjadi di tol Cikopo, Palimanan, Subang, Jawa Barat. Satu unit minibus berisi tujuh penumpang menabrak truk pengangkut sepeda motor minggu pagi kemarin. Akibat kecelakaan ini, enam orang meninggal di lokasi, termasuk sopir minibus. Kecelakaan kembali terjadi di tol Cikopo, Palimanan, Subang, Jawa Barat. Tepatnya di kilometer 113 minggu pagi. Satu unit minibus ini seketika hancur, usai menabrak truk pengangkut sepeda motor. Kecelakaan bermula saat minibus melaju dari arah Palimanan menuju Jakarta. Tiba-tiba sopir minibus menabrak truk di depannya. Minibus pun tersangkut dan terseret hingga 100 meter lebih. Diduga kecelakaan terjadi akibat sopir minibus mengantuk. Akibat kecelakaan ini, enam orang meninggal dunia dan satu penumpang menderita luka berat. Usai dibawa ke rumah sakit CRN, Subang, Jawa Barat, enam korban meninggal dunia berhasil diidentifikasi. Keenam korban dipastikan merupakan penumpang minibus yang ternyata masih satu keluarga, termasuk sopir minibus bernama Sutarno. Sementara itu, olah tempat kejadian perkara telah dilakukan polisi pasca pengamanan barang bukti kendaraan yang terlibat kecelakaan. Tidak ada bekas pemerintah sama sekali dari mobil korban dan itu menabrak belakang. Menabrak belakang mobil, mobil yang mengangkut motor. Itu mobilnya masuk nusuk lengket. Jadi mobil belakang itu tidak terseret seperti ini, tapi terseretnya hanya lurus saja. Itu kurang lebih 120 meter terseretnya. Yang hasil dari keterangan dari sopir truk itu setahu mereka itu hanya pecapan. Jadi mereka merasa kayak pecapan meninggir. Kini keenam jenazah telah dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan. Sementara sopir truk pengangkut motor masih terus dimintai keterangan. Dari Subang, Jawa Barat, Asep Saiful Falah, untuk CSI RT.